Nah, antara Tanwin ini, baik Tanwin Fatah, Tanwin Kasro, Tanwin Domah, huruf Mim dan Nun, ini berada dalam subtema, satu kelompok pembahasan yang sebetulnya ini kan kalau di buku Taji, berapa bagian itu temanya macam-macam. Nah, di sini kita coba dikelompokkan secara sederhana gitu. Sederhana saja. Tanwin mana berarti pembahasan tentang cara membaca Tanwin untuk memudahkan dibagi berapa ini tempat? Dua ya. Ada dua ini cara bacanya. Satu, harus ditahan. Yang kedua, tidak boleh. Ditahan. Ini sengaja bahasanya bahasa yang sederhana. Supaya mudah-mudahan gitu ya. Tidak boleh ditahan. Nah, jadi fokus kalau nanti di Al-Quran menemukan Tanwin, baik Tanifatah, Kasro, maupun Domah, dan Mim Nun, Mim Sukun, Mim Guna, Mim Bertasdid, dan Mim Nun Bertasdid. Nah, hanya dua tuh atur nantai. Ada yang harus ditahan dan tidak boleh ditahan. Siapa ya? Nanti dulu lah. Nanti dulu. Baik. Yang harus ditahan. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang kedua. Guna, it gon be guna. Dua dululah. Atau bagi satu dulu. Lihat. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu, lihat. Kalau bertemu Tanifatah mana, yang harus ditahan adalah bacaan yang disebut, ini termasuk guna. Bacaan guna. Ingat, kalau menemukan guna, ini seingat selalu, pastikan bacaannya harus ditahan. Ditahan itu artinya jangan langsung. Tahan sebentar. Tahan dulu. Itu T perkiraan, berkira-kira ya. Dibacaan, jadi tahannya antara dua sampai tiga ketukan gitu ya. Gak harus kata boleh. Jadi kalau menemukan guna, Pak, teruruh suhan, santai saja. Baik. Pertanyaannya, Nukumahat guna, teh. Gitu ya. Gampang lah, Bu. Gunah, mah. Apabila ada huruf mim. Buk, itu curhat. Allah. Alhamdulillah. Jadi tak gerak-gerak, tudaknya. Mana tahan, cina aduh. Ya. Apabila ada huruf mim atau nun yang ber-tashdid. Pak, mau ingat. Nih, udahlah. Simpel. Gunah masih gitu ya. Jika membaca Quran, ada huruf mim. Mimnya pakai tashdid. Atau nun. Nunnya pakai tashdid juga sama. Maka ini termasuk bacaan gunah. Gunah ini, ingat, termasuk kelompok yang harus. Ditahan. Maka pastikan membacanya harus ditahan. Jangan tergesa-gesa. Contoh tadi banyak tuh di surat Anabah juga banyak. Ayat cadu, Anabah. Coba. Anabah. Cung yang belum hafal, Anabah ayat cadu. Oh, hafal semua kan. Para racung. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Ada ya? Itu ada mim. Mim bertashdid. Tahan saja. Santai. Jangan tergesa-gesa. Oh, cuma nun ya. Baik. Itu contoh yang mim. Nanti kita periksa banyak contohnya. Yang kedua, hurufnya nun. Nun juga sama. Kalau di Al-Quran ada nun pakai tashdid, Pasti ini teh termasuk bacaan guna. Karena ini termasuk bacaan guna, Maka ini berarti masuk kelompok bacaan yang harus ditahan. Ingat. Mulai sekarang, jangan terburu-buru lagi. Jangan tergesa-gesa lagi ketika membaca guna. Yaitu ada mim yang bertashdid, Atau huruf nun yang ditashdid. Ini mah gampang ya. Tidak usah dikasih soto kan. Di Al-Quran banyak tuh. Nanti kita baca bareng-bareng. Baik. Yang kedua, Idgong bigunah. Nah. Insya Allah. Saya yakin ini akan kesulitan. Atau masih ada yang sulit guna? Masih ada yang bingung? Tidak ada ya? Tidak ada. Kenapa? Baik. Tadi sudah ya? Guna ini ditahannya 2-3 harokat. Santai saja. Ini juga. Contoh yang nun. Pak. Oke, antara. Kenapa? Tidak ada yang tersendir? Nanti kita tuliskan Baik, sekarang idgombi gunah Yang kedua Kalau gunah mah, khusus gunah Apabila ada mim bertajdid Atau nun yang ditajdid ini Ini gunah Nah, pak Idgombi gunah mah begini Idgombi gunah nih, perhatikan baik-baik Idgombi gunah Yang bagaimana Idgombi gunah itu Idgombi gunah mah, apabila Ada Nun mati Atau Tanwin Baik, mau tanwin fatah Mau tanwin kasroh, mau tanwin domah Nun mati Atau tanwin Ini kan bunyinya N ya Nun kan, N Ujungnya, Min misalkan An, kan nun mati Budi akhirnya N Tanwin juga sama An, in, un Budi akhirnya N Apabila ada nun mati Atau tanwin Bertemu Atau menghadapi Oh, pun tanpa Disakuan Oh, ya Nanti ke bawah pulang Ya Nun mati atau tanwin Menghadapi huruf Ingat Kalau Idgombi gunah Bacaan yang harus ditahan Hurufnya ada empat Apa saja Baik Baik Hurufnya ada empat Ya Nun Min Wow Ada yang Biar mudah Disingkat jadi Yan Nah, ini Idgombi gunah Baik Diulang Kalau ada Nun mati Atau tanwin Bertemu Dengan huruf Yang empat ini Salah satunya ya Yang empat ini Ya Nun Mim Wow Ini Harap katanya harus hidup ya Nggak boleh sukun Ini memang biar mudah saja Yanmu Apabila ada Nun mati Atau tanwin Bertemu dengan huruf Ya Nun Mim Wow Maka ini Termasuk Bacaan Idgombi gunah Karena termasuk Bacaan Idgombi gunah Berarti Ini masuk Kedalam kelompok Yang harus Ditahan Baik Kita buat contohnya Sudah Langsung dihapus Silahkan Atau dimana Disini Disini ya Hmm Ini ajalah Untuk dihapus Atau dimana Nyeratnya Mau dicatap dulu Bu Sudah 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 Baik Ingat sekarang Kita fokusnya Materinya Di bacaan Yang harus ditahan Baik Contoh Nun Mati Bertemu dengan huruf Ya Nun Mem Apa Yang pertama Yang pertama Fama Ya Ya Bu Kelihatan Kurang Gede Bisa Dibuti Cakap Ya Atau Ya Ya Fama hai 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 baik nih disini ada 222 di guna Pak Bu ya pertama ada nunmati nih nunmati tukang mati ya bertemu dengan huri ini masuk kelompok bacaan yang harus ditahan tahan 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 jangan terus suha'n Tahan ya baik kita coba baca bareng-bareng bisa ya gampang yang kedua ini sama ayatnya ayat terakhir Wamei mis Kola Zaratin Syarai Ya Allah Ya Allah Lihat, ini juga sama Ada nun mati Ini nun Bertemu dengan huruf ya Ada ya Maka disini juga sama Terjadi idgom bigunah Karena ini idgom bigunah Berarti termasuk kelompok bacaan Yang harus ditahan Baik Yang kedua Lihat, yang kedua Disini ada tanwin Tanwin fatah Ini tanwin fatah Menghadapi huruf Ya, ini ya Ini anggap ya Tanwin Menghadapi huruf ya Maka disinilah Terjadi idgom bigunah Karena idgom bigunah Sama, ini berarti Termasuk kelompok bacaan Yang harus ditahan Santai saja bacanya Baik Bisa ya Kita baca bareng-bareng Tiga, dua, satu Baik, kita baca Yang satu dan dua Tiga, dua, satu Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga A Aida Aida Bukan, dibalik Hamzahnya dua ya Kalau yang di Indonesia Kalau yang di Indonesia Sama enggak pak Penulisannya Ini saya Aida Aida Guna Iza Man Nakhir Aida Kun Nah khirotan ya Baik Nah disambung Punten Dilihat ke depan Pertama di ayat ini Ada gunah Nun mat Ada nun Huruf nun bertajdid Bapak ibu ingat Kalau ada nun bertajdid Ini termasuk bacaan apa Gunah Karena bacaan gunah berarti Ini termasuk kelompok yang harus Ditahan Lanjut Ada tanwin Bertemu huruf nun Ingat Kalau ada tanwin Bertemu dengan huruf nun Tanwin bertemu dengan huruf nun Adakan Ya nun Mimau dan nun Berarti ini termasuk Bacaan Idgom Bi gunah Karena ini termasuk Bacaan Idgom Bi gunah Maka Bacaannya Harus Ditahan Baik Yang kedua Nanti kita sambungkan Yang kedua Tiga dua satu Baik Baik Ini contoh yang kedua Contoh berikutnya Apa Yang biru Yang biru Yang biru Lihat Lihat pak Bu Nih Karena nun ini Ada tasdidnya Nun bertasdid Nun bertasdid Maka ini termasuk Bacaan Gunah Karena termasuk Gunah Berarti Ini termasuk Kelompok bacaan Yang harus Ditahan Santai Nikmatik Jangan rusuhan Baik Yang kedua Lihat Bapak Ibu Zajaratun Disini Ada tanwin Huruf ta Tanwin kan Tanwin Ternyata Tanwin ini Bertemu Dengan huruf Wau Ini wau Ingat Ketika ada Tanwin Tuh Tanwin Bertemu Dengan huruf Wau Ini wau Maka Ini termasuk Bacaan Idgom Bigunah Karena termasuk Bacaan Idgom Bigunah Berarti Ini Termasuk Kelompok Bacaan Yang Harus Ditahan Tahan Tahan ya Tekeng rusuhan Bisa ya Terakhir Fainnama Hiya Zajaratun Wahidah Fainnama Hiya Zajaratun Wahidah Balik ya Tiga Dua Satu Bisa Bisa ya Enakan Kalau Baca Kurantai Kalau Sesuai Gunanya Dua Dua Saya dulu Oh Contoh yang Ke Huruf Belum Ya Huruf Mem Huruf Mem Belum Ya Apa Contohnya Bu Tadi Banyak Disitu Ya Sudah Mertanya Sudah Diciri Antanya Mana Jaza Amir Abika Baik Dimana Disini Terakhir Ini Silahkan Yang tadi Merasa Belum Maksimal Membacanya Maksimalkan Pastikan Harus Betul Bacanya Madnya Pastikan Harus Betul Tanwin Mananya Yang Harus Ditahan Itu Harus Betul Kita Mulai Dari Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Tiga Dua Satu Terakhir 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 Alhamdulillah 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 Amin.